Tapi di balik pun gak bisa sakit sebelah kanan. Udah dua minggu ke dokter, sering ke dokter, tetap aja dikasih obat, tetap tidak ada perubahan, dibawa ke rumah sakit. Ternyata kakak dokter sarap, sarapnya ke jepit sebelah sini sama selangkahannya itu kayak osteoporosis gitu. Nah, udah gitu beberapa hari di rumah sakit disuruh pulang. Kenapa dokter disuruh pulang? Kan ini belum bisa apa-apa. Balik pun juga belum bisa, kenapa disuruh pulang? Alasannya takut tertular gimana? Itu kan harus dioperasi. Kebetulan usia bapak saya itu 66. Jadi emang faktornya banyak sekali, gak boleh dioperasi karena punya gula awalnya. Pertamanya punya gula, jadi banyak bahayanya gitu. Terus pulang lah, ceritanya saya pertama kali mengenal paras itu dari sosial media gitu. Saya itu paling anti, paling gak percaya ke online. Ke online, beli online kayak gitu ya. Tapi kebetulan pas saya buka sosial media, ada testimoni yang menyembuhkan sarap ke jepit. Nah, saya coba terus dokter, nanya ke dokter dok, kalau misalkan seperti ini, normalnya itu berapa bulan bisa jalan? Minimal bisa duduk lah gitu ya. 6 bulan, katanya pakar dokter sarap tuh. 6 bulan paling, si bapak paling bisa jalan gitu. Saya nama juga anak pertama ibu ya, gimana gitu. Di kakek sampai gak bisa apa-apa gitu. Sampai dari tempat tidur gak bisa, jangankan gitu balik-balik juga gak bisa. Saya ketemu Ibu Linda, nyoba saya satu, ternyata mahal ibu. 350. Awalnya saya sedikit-sedikit dulu. Tapi lah-lah, saya bukan mirah arti saya memuja-muja obat ini ibu ya. Nah, penyakit itu pasti ada obatnya ibu ya. Saya mencoba beli ini dulu satu. Karena misalkan sayang, saya biasa menurut anjuran pemakaian, dibalur karena terus tinggalnya sama saya selama 3 bulan ini. Jadi saya yang urus. Si kakek itu iya, saya yang urus kebetulan mama masih ada, jadi sama mama gitu. Saya yang urus membalurkan si kakek. Dari ini setiap pagi, siang sama malam. Saya urus dari sini ke sini, alhamdulillah ya, belum habis satu botol, bapak udah bisa duduk. Padahal awalnya sama sekali gak bisa. Alhamdulillah udah bisa duduk, terus bisa sholat sambil duduk. Nah, udah habis satu botol, udah bisa jalan, beli lagi lah. Kalau pernah, beli lagi lah. Alhamdulillah ibu, sekarang udah normal lagi. Pergi dari Cibaduyut, naik bis ke Cikalowetan, bisa sekarang. Asalnya, sampai dokter pun heran. Oh, cepet banget si bapak gitu ya. Biasanya itu ke dokter, kalau periksa itu pakai roda, ini jalan, tokatnya di gendang begini. Alhamdulillah ibu, tapi saya bukan berarti saya mengagum-gagumkan obat ini ya. Ya tetap aja Allah yang ngasih kesembuhan gitu ya. Makanya alhamdulillah itu, sejak pakai gini, si bapak normal lagi, sampai sekarang bisa nantor lagi gitu. Sekarang itu jadi peti jaka di rumah tuh, beli, habis, beli lagi gitu. Ini saya juga sekarang jadi ikut-ikutan lah di rumah gitu, jadi peti jaka gitu. Itu padahal di ponis itu gak bakal bisa normal lagi jalan. Tapi alhamdulillah, seizin Allah, bapak, biasa jalan diri gitu. Karena si kakek itu semangat sembuhnya tinggi itu ya. Tinggi semangat sembuhnya. Kakek, dari pertama dibalur sama ini, bisa, bisa, jangan injil gitu ya. Terus, makan, terus bisa ini, gula tidak ada. Biasanya gula itu tinggi, alhamdulillah gulanya normal. Saya sampai kakek, saya sampai manggil dokter ke rumah, kenapa kok tidur terus? Sejak pakek ini, tidur terus si kakek itu. Takutnya gula ibunya, gulanya tinggi pas dokter ke rumah itu. Gulanya normal, darahnya normal. Berarti, oh mungkin dari efek ini dia enak tidur. Dengan tuh. Jadi istirahat, ibu? Istirahat mungkin ya. Dengan tuh. Hah? Dataannya banyak. Sama, nah seperti itu, paras klasik. Jadi pun bapak itu pakenya yang klasik, karena penyakitnya kayak abot gitu ibu ya. Karena sarap kecegit gitu, jadi gak bisa jalan sama sekali gitu. Sekarang pas normal-normalnya sampai gak bisa jalan, sampai gak pake tongak, sampai sholat berdiri, ikut jumatan, habis tiga botol gitu kalau normalnya. Kalau infeksi-infeksi bisa ya? Bisa ibu? Dua.